Intro Apresiasi bangsa terhadap arsip negara merupakan cerminan nilai budaya yang luhur terhadap nilai-nilai kesejarahan. Perhatian terhadap pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan dalam bentuk visual maupun dokumentasi sebagai rekaman memori kolektif bangsa dan bahan pertanggungjawaban nasional. Oleh karena itu, pada Jumat 4 April 2014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang bekerjasama dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan sosialisasi tentang arsip nasional di Gedung A Dekanat Epkip Unila. Pada acara tersebut, hadir perwakilan dari ANRI, Diantio Nugroho, SHMA, selaku Kepala Seksi Layanan Arsip Konvensional yang juga didampingi para staff untuk menyampaikan sosialisasi pentingnya ANRI. Nugroho memaparkan profil hingga teknis layanan pada Lembaga Arsip Nasional RI ini sehingga mengudahkan masyarakat maupun institusi yang ingin mendapatkan informasi. Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah dibentuk kerjasama yang diharapkan antara arsip nasional dan untuk ke depan itu ada kerjasama secara penduduk karena selama ini terutama siswa-maasiswa IPS berhambar 40-50% melakukan penelitian kearsipan nasional dan sudah dilaporkan dan kalau program studi jatuh setiap tahun anda melaksanakan peluang kerjaan lapangan. Andri mempunyai tugas yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan saat ini karena arsip sendiri memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa. Selain itu Andri juga berperan sebagai pembina kearsipan nasional sesuai dengan Pasar 8 No. 1 Undang-Undang No. 43 tahun 2009. Hingga kini, tata kelola kearsipan masih berjalan mengingat pentingnya arsip sebagai sumber informasi primer. Riki Ambrul, EdusupoTV, melaporkan.